Intro Guys, cerita yang pendah dan lucu guys Dulu, saat gue baru-baru di Indonesia Orang-orang ngeliat, eh ada bule lewat Gue mikir, ngapain mereka ngeliatin gue Sekarang tau gak? Gue duduk sama temen-temen gue Ada bule lewat Gue ngitin, eh bro, ada bule lewat Bule Bilang, bule lewat Ya wajar gue ngomongnya gitu Gue kan bule KW, bro Bukan bule asli, bro Makanya kalau gue liat bule itu lewat, gue heran, bro Orang-orang biasanya mikir kalau mobil youtuber Kalau gak mobilnya bule itu mewah ya guys Emang bener Mobil bule, apalagi bule KW itu mewah sekali guys Pokoknya beda dari semua mobil yang kalian tau Mulai dari AC Sampai setirnya guys Dan bentuk mobilnya guys Kalian penasaran seperti apa mobilnya? Nih nonton nih guys, nonton nih Nih mobilku nih sekarang, nih liat nih Nih mobilku guys Mobil paling mewah guys Lamborghini kalah Nih mobil paling keren nih guys Nih cara keluarnya tau gak? Nih cara keluarnya Aduh Udah Bang, lu udah punya istri apa masih jomblo? Gue tuh masih jomblo, bro Kenapa gue jomblo? Lu mau tau gak? Kenapa gue jomblo? Mau tau gak? Karena sekarang lagi virus corona Gue berubah profesi Gue jadi petani Liat gak? Ini nih pertanyaan gue nih Ini semua gue yang punya nih 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 Gue kalo tidur itu di tempat seperti ini tuh Tuh guys Di tempat seperti itu tuh Gue lagi ngumpulin-ngumpulin kayu nih Kayu-kayu buat bakar-bakar Mana ada cewe mau sama cowok kayak gue Nasib bro Saat bule kawe dan bule asli Mau nyari tempat duduk guys Yang pertama ini bule asli Nah yang sekarang ini bule kawe Congkok is the best bro Guys dulu pernah ada kejadian lucu sama gue Pas gue pergi ke tempat nasi padang Gue beli ayam telur sama sayur Gue duduk, gue makan Habis makan gue nambah lagi teh botol satu sama telur lagi satu guys Gue makan Habis itu gue pergi ke tempat kasir Gue minta bilnya Tapi selama gue pesen semua itu Gue ngajak kasirnya tuh bahasa Inggris Jadi habis gue minta bil Gue bilang I want the bil How much? 68.000 68.000 Cuma segitu guys Telur, ayam sama sayur sama teh botol 68.000 Gue bilang kenapa mahal sekali pak Tapi bahasa Inggris Why it's so expensive? Dia bilang Yeah no 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 It's very cheap Habis itu gue bilang Bungku sih lagi lima Baru gue bayar segitu Dia terkejut karena gue bisa bahasa Indonesia Waduh bule ini bisa bahasa Indonesia Udah Habis itu dia bilang Gak usah, gak usah Cuma 20.000 aja bayar pak Tadi bapaknya lagi keliru Karena banyak pikiran Jangan bapak banyak pikiran Saya ini bukan bule asli Saya ini bule kawe Jangan besok-besok kasih harga ke saya Harga bule pak Bang Inggrisnya saya tas pergi Saya tas pergi Bahasa Inggris Saya tas pergi I bego I bego I bego 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 Saya bego Eh maksud lu gimana Saya bego Lu bilang gue bego Saya bego Lu bilang gue ini bego I de bego I bego 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 Ha Gip Bapak Cok Guys sekarang kan lagi covid nih Jadi tempat dugam-dugam kan pada tutup semua Nah ini ada secaranya Biar kalian bisa dugam di rumah ya Pertama itu hidupin son Kedua ambil vape Gitu guys Gitu caranya guys Bang bahasa Inggrisnya dasi dan kursi apa bang Dasi dan kursi Dasi itu Tai Dan kursi Encer Tai and chair Tai and chair Tai and chair Tai Tai and chair Tai and chair Bro Tai and chair Tai and chair Enceran Encer Masa lu gimana Tai and chair Guys biasanya kalau bule asli itu abis mandi selalu menggunakan hairdryer biar rambutnya kan cepat kering Nah kalau bule KW itu beda sekali guys Beda sekali guys Guys kalau bule KW itu gak pake hairdryer guys Kalau bule KW mau ngeringin rambut itu ke bengkel guys Tau gak pake pake apa Nih guys Tau langsung kering guys Ngapain ribet-ribet Dari bule asli ya Dari bule asli itu ribet Ya gak Bener kan Tau 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 Terima kasih.